Oke kawan-kawan, kita celup macam ini, kita celup dengan dingin telur, lepas itu kita masukkan dekat tepung ini, kita goreng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di vlog kali ini kawan-kawan, cik nak goreng brakoli, brakoli goreng celup tepung. Jom ikuti cik nak buat menu petang. Kita buat goreng brakoli celup tepung tu kawan-kawan, cik nak menggunakan tepung serba guna dan satu biji telur. Ini brakoli ni, cik nak dah basuh, dah potong-potong. Sebelum kita goreng ni, kita celup dulu sekejap. Kita celup sekejap. Kita celup sekejap je kawan-kawan, air ni dah mendidih, kita masukkan. Itulah kita nak kalau buat kerja. Ketung-ketung-ketung, ya itu kepang. Oke, kawan-kawan, dah celup ni, kita angkat. Kita dah celup, kita tepaskan dulu kawan-kawan. Lari! Lari! Kita lulung dah gitu. Oke, oke. 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 Kita kocok-kocok-kocok. Oke. Kita panaskan api. Oke, kawan-kawan. Sebelum kita goreng ni, kita celupkan brakoli ni dekat telur. Lepas tu, kita salup dekat tepung serba guna ni bari goreng. Itu, kita nak tengah tunggu minyak panas. Kan tepung serba guna tu ya, banyak yang ada api yang pedas, ada yang tak pedas ni yang pedas. Pasal yang ke rumah kita nak ada yang pedas, ya. Kita nak guna yang pedas. Tunggu minyak panas dulu. Oke, kawan-kawan. Kita celup macam ni. Kita celup dengan gini telur. Lepas tu, kita masukkan dekat tepung ni. Kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Taksu dia macam ayam. Taksu dia macam ayam. Siap. Sekacak je. Kita celup-celup sejak. Lepas tu, kita bangun-cari kita durer. selamat menikmati 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 selamat menikmati